Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat FMM Dukung kami di karyakarisa.com Slash film ekran muslim Di sana kalian bisa menonton duluan seri terbaru dari FMM Dan juga kalian bisa menonton seri-seri yang tidak tayang di channel youtube FMM Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalahnya tuh zaman sekarang Jangankan artis Orang biasa aja kawin cerai kok Ya tapi bukan berarti yang menikah muda itu Ujung-ujungnya pasti cerai dong mas Ya tetap aja lah Yang namanya pernikahan itu usia harus matang Kalau masih pihak terus menikah Potensinya besar buat cerai itu Tapi ada kok mas yang menikah di usia muda Pernikahannya langgang-langgang aja Iya tapi jarang Lah dateng-dateng nyambung Aku udah bilang ya Aku ini jarang-jarang main gamenya Kamu apa-apa langsung dibawa emosi sih Gak gitu caranya menghadapi pasangan Eh gini ya kamu udah berjam-jam aku pernah protes gak Sopi berjam-jam buang-buang uang Aku pernah Iya kalau Sopi ngasih minggu 3 kali ya buang-buang uang namanya Itu 3 kali baru yang offline Yang online belum aku hitung loh Kamu tuh ya hidupnya boros banget tau gak sih Gadget ya Arab Belanja ke Sultan Arab Pokoknya usia matang itu Bagus untuk pernikahan Soalnya Soalnya kan pernikahan itu urusannya dunia akhirat Anak muda itu pikirannya pendek banget Boro-boro mikirin dunia akhirat aja Mas saya lagi nelfon loh ini Iya aku denger Akhirat aja kan Mas saya lagi nelfon Ini rumah gue kenapa gue disuruh diem Sabar pan Yaudah iya Iya terserah mami deh Tapi capek Bye Sabar mas Ya udah sabar saya Tapi temen mas ini kelewatan Kok temen saya yang salah Loh iya Ini saya lagi nelfon Malah ngomong keras-keras Kita bisa hargain privasi orang apa Mas Tadi saya denger lagi bertengkar ya sama maminya Mami itu pasangan loh ya Bukan ibu Ya iya saya tau mami itu bukannya ibu Mas Masa ibu dibentang-bentang kayak gitu Yang ada mas jadi batu mas Ya enggak lah Lagian nih Saya emang gak punya ibu Serius mas Ibunya sudah menikah Bukan Saya gak punya ibu Pujanya bunda Lucu dia Tadi marah-marah Terus sekarang ngelawak Pengen di toyur juga Nyenap Eh mas Kenapa berantem sama mami Ah Kayaknya mas gak pernah punya pasangan aja Mas Perbuan itu Kalau udah jadi pasangan Banyak maunya Kayak si mami itu Minta uang terus Buat make up Buat belanja baju lah Buat token listrik lah Apa aja dimintain Gak ada abisnya Gak ada puasnya Udah kayak lintah tau Mas Maaf nih Masnya lagi curhat ceritanya Loh iya dong Emang kenapa? Gak boleh Bukan gitu mas Soalnya Yang diceritain kan Kekurangan pasangannya ya Gak boleh itu mas Kenapa gak boleh? Ya Kalau kata gue siyaulama gitu mas Nih ya Kalau kita ngibah saudara kita sendiri Itu sama aja kayak kita makan bangkainya mas Nah ini apalagi Pasangannya mas sendiri kan? Halah Makan bangkainya gimana? Kok orang gak masih hidup kok? Menjadi bangkai Nah itu mas sama Persis Persis? Iya mas Kalau bangkainya Dimakan dagingnya Gak bakal protes Gak bakal ngelawan kan? Nah ini orang hidup Dibicarakan Diomongin aibnya di belakang Gak bakal protes mas dia Gak bakal ngelawan juga kan? Nah sama Persis Makan bangkai Sama ngegibah Itu sama mas Persis Lah Kan kalian gak kenal si Mami Lagian Saya juga pake kata ganti Mami kok Kalian gak tau namanya kan? Tetep gak boleh mas Ya terus Ya terus kalau mau curang soal pasangan Sama siapa dong? Ya ngomong langsung Sama pasangannya mas Sampaikan dengan baik-baik Jangan pake emosi Kalau misalnya Pasangannya menasihati balik Ya Dengarkan dengan kepala dingin Jadinya Kan bisa saling introspeksi Insya Allah Kedepannya bisa jadi sama-sama lebih baik Gitu mas Bener juga sih mas Makasih banyak ya mas ya Sama-sama Halo Mi Ini Papi Mi aku kesana aja ya sekarang Iya udah gak apa-apa Mami marah-marah juga Yaudah Mi aku kesana sekarang ya Oke Oke bye Mami Aduh abang-abang ojek Maaf nih Udah mengganggu Saya Ijin pamit dulu Mas Titip salam ya Sama istrinya Istri? Lah Terus? Oh alah Salah paham abang Mami itu bukan istri saya Lah Jadi? Mami papi itu Panggilan sayang saya Sama pacar Ini lahi Kayak Honey Babe Gitu mas Gitu mas Ya kalau kita sih Pakainya Mami papi Yaudah Aduh istri Tampang muda begini Ini kira udah punya istri Anak jaman sekarang Aku pikir udah menikah Mas Wong Edan Gimana dong? Papanya gimana? Ya kalau kita mendamaikan pasangan suami istri Jelas kita dapat pahala Kalau ini kan Mendamaikan Pacar yang lagi berantem Dapat Apa dong? Mas Kalau kata Rasulullah Inamal amalu biniyat Nah niatnya mas Andre ini udah bener Ingin mempersatukan suami istri Cuman Nihatnya salah alamat mas Bener juga ya Bener juga loh Jack Apanya yang bener? Kan mas Andre itu Nikahnya dulu muda juga ya Alhamdulillah Udah lima tahun Baik-baik aja kan mas Andre? Iya Alhamdulillah Udah mau lima tahun Iya Matang usia itu baik Tapi yang paling utama itu Matang dan dewasa Dalam pikiran dan iman Betul itu Kenapa Jack? Iya Aku seneng aja mas Evan Bilang aku bener Yelah gitu doang Lebay Loh Mas Evan ini kan jarang-jarang Mengakui kolaku tuh bener Apalagi kalau bilang Aku ganteng Oh hampir gak pernah Sekali-sekali lah mas Bilang aku ganteng Aku udah siap-siap Karah banget emang Ya Allah Segitunya Selamat menikmati 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 Terima kasih.